Anies Baswedan Anies Baswedan Ganjar Pranowo Gubernur kita sekarang, Anies Ganjar Pranowo Kalau melatih mat saya ya Yang kemarin jaduin Mas Ganjar Pranowo Kawan baik 2024 Relatively masih lama Tapi Bagi sebagian kalangan Ya tidak lama lagi Makanya Mulai ramai Di Apa namanya Di panggung itu mulai ramai Salah satunya misalkan keramaian Antara Ganjar Versus Puan Ya kan Kemudian itu Baliho ketua umum partai Atau billboard dimana-mana Ada Ya kan Ada ketua umum partai Di sosial media udah Ngomong capres Ketua umum partai Sekarang saya sih akan melakukan Survei Capres 2024 Ala pinggiran Alias ala warung kopi Sebenarnya Masyarakat tuh Bagaimana sih Gitu kan Nah responden pertama kita tanya Mas Hadrongi Alias Adromi Karena saya sedang berada Di perjalanan Perjalanan Menuju luar kota Mas Hadrongi Mas Adromi Kita gak tahu yang pasti dia orang Indonesia lah Siapa capres terkuat 2024 Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo Katanya Kenapa Mas Ganjar Pranowo Terkuat Si rambut putih Si rambut putih Gak maksudnya Apa Dia bagus tuh karena apa Kerja nyata Kerja nyata Katanya Oke Siapa capres Berikutnya Yang terkuat Risma Risma Tri Risma hari ini Main sos saat ini Tapi tadi kalau Ganjar kira-kira Dapat dukungan dari PDIP Gak nih Wah partai lain banyak pak Bukan PDIP aja Partai lain banyak Bukan PDIP aja katanya Oke Sebutkan Lima Capres Terkuat di 2024 Pranowo Ganjar Pranowo Satu Risma Ristri Risma hari ini Dua Prabowo Prabowo Tiga Bambang Bambangnya pak Yang dari Golkar pak Oh Air Langga Air Langga Air Langga Artu-artu Terus Satu lagi Satu lagi Ken yang dari PKP pak AHY Atau Cainin Atau Anis Atau siapa Cainin Wah Gitu Kawan baik Itu baru satu responden Nanti saya Cari lagi Responden Survey Ala warung kopi Dan ala pinggiran Kawan baik Ya kan mas siapa Anto Las Anto Ya kan Yang kedua Mas siapa Mas Hadi Hadi Mas Hadi Saya tanya Capres terkuat 2004 Menurut sampaian siapa Kalau menurut teman saya Yang kemarin Jaguin Siapa Tapi kan belum sempat terpilih Oh Maksudnya Jokowi Eh Jokowi Rabobo Insya Allah Insya Allah Kenapa Dianggap Beliau terkuat Alasan dia apa Ya karena Dia pernah mencalonkan Mungkin Kesatu kedua gagal Mungkin ini yang ketiga Udah terakhir ini Oke Itu Itu ya Setelah pekinya Dia kan sudah Kebacalah Istilahnya Begitu Lengnya juga Udah kuat Udah kuat Tinggal meneruskan aja Sebenarnya Kalau ditanya Tiga besar terkuat Siapa Tadi Prabowo Kedua Dari PDI itu Sopo PDI Gubernur Jala Tengah Jenungnya Ganjar Pranowo Bukan Mbak Puan Kelihatannya enggak Kelihatannya enggak Karena Sekarang yang diputukan Sebenarnya figur Oh figur Kalau politik itu Hanya kendaraan aja Iya Masalahnya udah pinter Sekarang itu Saya aja yang di pinggiran ini Di gunung juga ngerti kok Cocok Oke Nomor tiga Siapa yang terkuat Nomor tiga itu ya Mungkin Nanti dari Apa ya TNI Atau pokoknya Dari angkatan lah Siapa Kira-kira gitu Ya kan Sopo Persisnya kurang ini saya Tapi kurang Tahu persis gitu Oke Tapi kalau Tiga besar ya Kira-kira itu Oke siap Sementara itu Mas Hadi dari seragen Hadi dari seragen Hadi dari seragen Sekarang Dengan Mas Anto Mas Anto Ya kan Mas Anto Capres terkuat 2024 Siapa? Belum ada calon Pak yang terkuat Nah enggak Menurut sampean Tuh yang dipandang Kuat tuh siapa Aduh Masih bingung Ya sebutin aja kan Udah namanya Udah beredar tuh Feeling aja feeling Feelingnya sih Kalau yang ini Seperti yang tadi Gubernur Raja Tengah Satu Ganjar Penowo Ganjar Penowo Kedua Agus Harimurti Ahaye Ahaye Terus? Yang ketiga Bingung Ya sebut aja kan Ada Cainin Ada Puan Ada Anis Baswedan Ada Arlang Gahartar Tuh Ada Risma Siapa? Kayaknya kalau dari Yang barusan Mendingan Bu Risma Ada Pak Oh Bu Risma Sekarang saya tanya Tadi kan yang terkuat tuh Siapa jenangnya? Ganjar Penowo Ganjar Penowo Kenapa? Ya kalau lihat Di Ini nya sih Bagus juga gitu Pak Bagus apanya? Background nya ya Background nya Oh background nya Oke Mbak ini Mas sebelahnya Membaruhi Ini Wah Kan dari Jawa Dari Jawa Oke Jangan jauh ya Pak Tengah Jawa Barat Ini masyarakat masalahnya Yang satu Mas Anto ini Orang Asli Jawa Barat Ya Jawa Barat Jawa Barat Waduh bahaya juga PDIP Silahkan dengar 2004 2024 Terima kasih Iya sama-sama Kawan baik Semua Saya bersama Mas Mas Yafet Mas Yafet Asli Asli NTT Nusa Tenggara Timur Ya kan Mas Yafet Kalau ditanya Capres Terkuat 2024 Siapa? Mas Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo Mas Ganjar Pendukung Mas Ganjar Ini Kata dia yang terkuat Capres itu Mas Ganjar Pranowo Kenapa? Iya Kalau dilihat Kepemimpinannya Si bagus Yang keras suaranya Kepemimpinannya Bagus Terus Ya Apa lagi? Kelihatan ininya Apa Nasionalisnya Tinggi gitu Oh Nasionalismenya Tinggi Terus apa lagi? Terus Ganteng? Iya Mas Yafet Mas Yafet Mas Yafet Mas Yafet Mas Yafet Setelah Mas Ganjar Siapa? Prabowo Subianto Prabowo Subianto Yang ketiga? Yang ketiga Ya masuknya Kalau Ini Siapa ya? Kira-kira Siapa? Ada Ridwan Kamil Hofifah Risma Caimin Erlangga Ahaye Banyak itu calonnya Terus Anies Baswedan Siapa lagi? Nomor tiga siapa? Palingnya Ahaye lah Ahaye Ya Nomor tiga Nomor empat Nomor empat Mungkin Ah Siapa ya Kira-kira Saya Enggak tahu saya Pokoknya saya Yang nomor satu aja Oh nomor satu aja Ganjar Pranowo Wah Pesannya apa buat? Pesannya ya Kalau mungkin terpilih Suatu saat nanti ya Mimpin rakyat Indonesia yang Maju untuk kedepannya Waduh Oke Mas Yafet Iya Sampai jumpa di 2024 Ya Sip Assalamualaikum Wah Orang NTT Disang ngomong Assalamualaikum Namanya Yafet Terima kasih Kawan baik Kawan baik Saya melanjutkan Survei ala pinggiran Tentang Capres Terkuat 2024 Ya kan Tadi saya memergoki Orang nih Di warung kopi Namanya Bukan namanya Langsung aneh Langsung aneh saja Ya kan Nama Subur Ya kan Asli Asli Betawi Betawi Asli Betawi Tadi barusan Berduaan sama istrinya Kita gangguin Istrinya langsung kabur Jadi Capres Yang terkuat di 2024 Siapa Anis 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 mana nih Anis Baswedan Anis Baswedan Mas Anis Ini salah satu yang Menganggap Tanjen dengan Capres Terkuat 2024 Ya kan Kenapa Menurut Mas Subur Suaranya keras mas Ya Dia sih Bagus juga sih Bagus Bagus apanya Bagus Soal politik Dia bagus Soal politik Bagus Terus Kerjanya gimana Kerjanya Bagus juga sih Kerjanya bagus juga ya Terus Apanya lagi Soal pekerja Bagus Dia Oke Yang lain-lain juga bagus Yang lain-lainnya bagus Oke Kalau disebut Tiga Capres Terkuat Di 2024 Selain Anis Siapa lagi Dua lagi Bisa pilih sih Siapa Pilih cuma satu Oh pilihnya cuma satu Yang lain lemah Lemah Oke Kawan baik Ya kan Anis Punya Apa namanya Salah satu Apa penduduk Yang menganggap Anis Capres Terkuat Di 2004 Terima kasih Mas Subur Selamat bertugas Kembali ya Kapan baik Kita lanjutkan lagi Survey Ala Warung kopi Dan pinggiran Ada orang lagi Ngopi pinggiran jalan Saya samperin aja Ya kan Namanya siapa? Nama saya Yuda Pak Yuda Suaranya kencang Udah jelas belum Nama saya Yuda Pak Emangnya Gue tuh Sudah kencangin suaranya Mas Yuda Ini Dulunya mungkin Bintang sinetron Mas Yuda Siapa calon Presiden Terkuat Di 2024 Pertanyaannya begini Tengah malam Di pinggir jalan Suruh mikir Jam sengah 11 Kacau Emang nih Kalau menurut saya Ini gimana nih Satu-satu Apa langsung Tiga-tiga Menurut saya Nomor satu Menurut saya sih Yang pertama Berdasarkan Yang saya baca-baca Di media Dan menurut Saya sih Masuk di akal Yang pertama Gubernur kita sekarang Anies Oh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Terkuat ya Nomor satu ya Terkuat nomor satu Pak Alasannya Alasannya memang Kalau yang saya pribadi lihat nih Kinerjanya sih memang bagus Oh bagus Untuk Jakarta kan beberapa kali Itu dia dapet Penghargaan ya Eh penghargaan Penghargaan apa gitu Saya lupa tuh BP Dari apa tuh gitu Oke Nomor dua siapa Nomor dua Kalau dari kinerja kerjanya Yang saya lihat Pak Ganjar sih nomor duanya sih Nomor dua Ganjar Gubernur Jawa Tengah Jadi gubernurnya Dua-duanya tuh Jawa Timur Eh Jawa Tengah Jawa Tengah Sama DKI Jakarta Oke Yang ketiganya Kayaknya Muka lama kembali lagi Pak Prabowo Tapi gak tau deh tuh Yang penting sih Ambisi sih masih ada Ambisi masih ada Siapa tau jadi Ketiga kali Ya kan Namanya berusaha ya Namanya juga usaha Ya kan Tapi memang Survei-survei itu ternyata Beneran tuh Mas Yudha Ya kan Anies Baswedan Nomor satu Nomor dua Ganjar Penowo Nomor tiga Prabowo Oke Oke Saya pengen nomor empat Pak Iswan sih Tapi gak mungkin Pak Ngomongin terbong Kita gak punya terbong Kita mah Fokus di Menurut Iswan Channel aja Semoga Jaya ya Semoga Subscribernya banyak Jangan lupa subscribe Wah pasti Saya Sudah Subscriber dulu sejati Sudah ada video masuk Sekangsung Iya Iya Ternyata Ternyata saya sudah punya Wah banyak pengikutnya Pengikutnya Subscriber Iya kan Oke Mas Yudha Sip Selamat istirahat ya Silahkan ngopinya dilanjutkan Saya lagi istirahat nih Sepedahan Mau saya tanya juga nih orang Pak Capres terkuat 2024 siapa? Anies Baswedan Anies Kenapa? Pokoknya bagus lah Top lah Top ya? Iya Bagus apanya Rambutnya apa Orangnya Atau kerjanya Atau apanya Kerjanya lah Oh kerjanya Oke Terus Yang terkuat nomor 2 siapa? Kan banyak tuh Ada puan Ada ganjar Mungkin ganjar Mungkin ganjar ya? Iya mungkin Nah mungkin Kalau pengennya sih Biar anies Biar anies ya? Bisa Dapet ya puan nih waju Oh pak Jadi nomor 3 puan ya Pak? Iya Nomor 3 puan Oke Makasih Pak ya Oh sama 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 Kita mau beli Singkong Keju Di jalan 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 Pondok Haji Naman Jalan Haji Naman Nomor 1 puan Ombroknya 5 puan 5 puan Nomor 5 puan Ya Nomor 5 puan Nomor 5 puan jadi 20 puan ya ini di videoin biar laku pak biar laku oke 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 iya dong, udah lama jualan? udah udah lama udah berapa tahun? ya baru setahun lah kurang lebih setahun? iya terus selalu habis setiap hari? ya kadang habis kadang nggak, jualan lamanya juga pak namanya jualan ya? iya asli mana aslinya? aslinya saya setahun bumi setahun bumi? wah jadi belajar bikin dari mana? sendiri? ya sendiri aja dari teman-teman semua oke iya mulai jualan dari jam berapa? dari jam 6 sampai habis aja sampai sore lah jam 6 sore? habis tuh? ya kalau habis ya dibagi-bagi aja kalau nggak habis ya pagi-bagi kalau habis ya pulang oh jadi jadi kalau nggak habis dibagi-bagi? iya disedekahkan? sedekahkan sama teman-teman atau teman lain oh sehari rata-rata singkong berapa kilo? iya saya kadang bawa 30 kilo 25 kilo singkong kalau ini tepung ya? ini sama singkong juga oh singkong juga? kalau semua bahan dari singkong semua oh semua bahan dari singkong jadi ini singkong ini misro ya? iya misro eh comrok 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 itu singkatan dari oncom di jeruk iya betul kalau ini? itu singkong biasa goreng? oh singkong goreng iya pakai keju ya? kalau pakai keju pakai ini kotak oh pakai kotak 1 paket 12 ribu 1 paket 12 ribu tuh isinya? 4 4? iya 12 ribu nih? iya kalau ini misro? misro iya misro iya misro iya iya seribuan ini seribuan? iya iya 2 ribu satuan ya? 2 ribu satuan kalau ini? kalau seribuan juga seribuan? kalau 1 paket 4? 4? 12 ribu pakai gini? kan ini 2 ribuan 1? iya kalau ecer begini ecer? nah tapi kalau pakai ini? pakai keju, pakai segala macam itu abu 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 12 ribu 12 ribu, isi 4? iya oke mudah-mudahan laku kelas pak siapa namanya? amin, pak samsudin pak samsudin asli sukabumi yang mau nyari misro comro singkong keju singkong keju di jalan hajinaman iya nomor berapa ini? seberang pembensin ah seberang pembensin pinggir jalan hajinaman iya pak samsudin iya pak samsudin mudah-mudahan berkah laku terus pak ya? amin 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 nanti lihat di youtube pak amin 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 pak saya bikin konten ya? iya dong wah, keju nya aja ah 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 di nonton ya pak ya, dah bagus deh pak ah 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 Terima kasih.